Pemirsa berhati-hatilah, modus baru pencurian mobil, menyasar mobil yang sedang dipanaskan dan ditinggal pemiliknya masuk ke rumah saat komplek sepi. Sementara di pasar Minggu Jakarta Selatan, rumah kos dijadikan tempat prostitusi di gerebek petugas. Satu kamar di rumah kos Jalan Siagaraya, pasar Minggu Jakarta Selatan di gerebek petugas gabungan. Rumah kos ini diduga kerap dijadikan tempat prostitusi berbasis aplikasi. Saat penggebekan, banyak ditemukan pasangan bukan suami istri. Modus baru pencurian mobil terjadi di komplek perumahan di Medan Sumatera Utara. Pelaku menyasar mobil yang sedang dipanaskan dan ditinggal pemiliknya masuk ke rumah. Pencurian terjadi saat lingkungan perumahan sepi. Pencurian burung-mure batu Medan di teras rumah warga di Kembangan Jakarta Barat terekam CCTV. Pemilik lupa memasukkan hewan peliharaan seharga 5 juta rupiah itu ke dalam rumah. Berhati-hatilah saat membeli kendaraan melalui iklan media sosial. Seorang warga Palembang ditangkap Polres Jakarta Selatan karena melakukan penipuan jual beli mobil online. Pelaku menawarkan mobil dengan harga di bawah pasaran menggunakan akun Facebook palsu. Tim Liputan Ainews melaporkan.